Halo teman-teman, saya Bima Aditya, jadi hari ini saya mau memperlihatkan proses editing untuk foto portrait, khususnya untuk komersial produk ya, ini eco print jadi klien saya hari ini adalah desainer, salah satu desainer di Jogja yang awalnya otodidak, kemudian dia kepengen karya-karya di foto nah jadi saya akan membuat sebuah preset biar proses editing jadi lebih gampang jadi konsepnya saya akan membuat senatural mungkin fotonya sehingga tidak banyak editing-editing yang bersifat sampai misalnya merubah warna ya karena memang namanya juga produknya adalah produk semacam batik ya jadi keutuhan warna itu menjadi prioritas buat saya nah dengan begini ini karena fotonya di depan kamar saya yang berwarna toska maka saya perjelas, di enhance, istilahnya di enhance biar lebih asik aja, oke ya nah ini saya udah dapet presetnya dapet preset kalau udah saya copy kemudian saya tinggal paste sesuai dengan kebutuhan fotonya ya jadi ini fotonya hampir-hampir sama ya saya nggak pakai kemudian saya coba paste di sini oke, ini saya betulin perspektifnya oke, keren kalau udah saya kasih ke foto yang lain lanjut lagi saya sebenarnya salut sih sama ini klien saya ini dia mostly adalah ibu rumah tangga ya tapi kemudian dia belajar lewat youtube sampai akhirnya dia bisa bikin sendiri itu salut banget saya dan saya diceritain prosesnya adalah 30 hari loh dari mulai bikin pola sampai selesai ya, luar biasa ada 140-an kalau nggak salah foto tapi udah saya sortir ya sehingga ada sekitar 129 tapi nggak tahu nih kayaknya akan akan turun lagi nih oke, saya akan edit lagi tantangan hari ini kliennya adalah bener-bener seorang ibu rumah tangga jadi dia yang mungkin tidak terlalu sering di foto sehingga saya harus bener-bener bisa encourage dia untuk bergaya intinya gitu cuman saya salut mereka sangat kooperatif bisa ngikutin direction yang saya berikan dengan begitu untuk orang-orang yang jarang di foto saya pikir mereka punya satu talenta bagus ya sehingga mereka sangat percaya diri gitu untuk di foto gitu ya saya salut sih sama orang-orang seperti itu nah ini saya lagi nge-just karena ini warnanya ada putihnya jadi ya ini keren nih saya sih naksir banget nih sebenarnya kainnya kemarin dikasih tau kalau nggak salah agak sekitar 1,5 sampai 2 jutaan mungkin ya untuk panjang 3 meter kalau nggak salah lebarnya 1,5 apa ya kalau nggak salah ya bagus-bagus bagus banget salut saya kalau ada kesempatan sih ya saya kepengen banget mau beli kainnya ini untuk kemeja saya karena kalau saya motret wedding tuh ya di Bali namanya juga fotografer ya saya nggak lain adalah seorang entertainer juga gitu kalau pas lagi motret maka ketika saya menggunakan barang-barang yang menurut saya adalah mencerikaskan kelokalan kita sebagai orang Indonesia saya pikir ini jadi sangat menarik gitu intinya saya saya kepengen look stand out di depan klien saya tapi ini bener-bener ketika dia memang tanya ya ini adalah apa ya kreasi anak bangsa gitu harapan saya saya bisa beli 1 atau 2 baju untuk saya pakai bikin kemeja nah mereka ini lucunya adalah ternyata kakak kelas saya di SMP cuman jaraknya emang jauh ya tapi kita satu alma mater ternyata di SMP 8 Yogyakarta nah ini siapa teman-teman yang dulu pernah sekolah di Jogja SMP-nya SMP 8 nah ini bareng sama saya nih oke ini adalah motif jadi satu orang tuh kayak foto dengan dua kain yang berbeda sehingga kalau gak salah sih kemana ada ada 12 atau 13 kain gitu ya sumpah ini keren banget guys saya naksir abis bagus 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 banget sih buat saya si kainnya detail ada yang dari pohon daun jati ada yang dari daun jambu aja ada kayaknya ini luar biasa ini ibu-ibu ini kreatif kreatif saya salut mereka kreatif ya apalagi kita masih ada di masa pandemi gini lihat orang apa ya daripada menyerah tapi mereka malah jadi jauh lebih kreatif luar biasa saya salut salut guys oke ini kemarin saya ajak muter-muter aja di depan kamar saya di cendela awalnya mau ke ulan sentalu cuman ternyata ulan sentalu ini teman-teman apa namanya Jogja tuh lagi hujan deres gitu ya jadi kayak udah lah mendingan di tempat yang sekiranya bisa indoor bisa outdoor walaupun rumah saya juga gak 100% indoor sih ini juga fotonya outdoor nih kalau untungnya pagi kemarin tuh masih cerah gitu atau jam habis duhur ini apa namanya hujan deresnya gak karuan oke saya sih ngeliat mereka bahagia mereka happy banget saya suruh bergaya juga mereka suka ya kalau di buku portrait from the heart ya saya banyak sharing tentang motret portrait karena portrait itu apa ya kok kayaknya gak akan pernah usang ya saya sih masih sangat jatuh cinta sebenarnya dengan dunia portrait kayak begini karena masalah wedding lagi drop atau enggak itu tuh bukan bukan perkara gitu karena portrait itu kita berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga klien itu jadi lebih lebih apa ya lebih intimate lah bukan lebih personal touch lebih intimate lah istilahnya jadi saya suka suka banget nih nah ini pemotretannya cuma satu jam jadi kalau buat pemotretan-pemotretan kayak gini biasanya saya ngecasnya per jam saya suka mengakulturasi budaya pemotretan saya di Bali jadi dia biasanya tanya mas mau foto dong buat produk ini oke mbak per jamnya sekian nah tergantung si klien saya ini minta berapa jam gitu ya jujur ya makin lama makin bagus menurut saya karena ya makin tambah jam kan saya duitnya tambah banyak gitu gitu lah intinya pemotretan yang menyenangkan saya sangat enjoy oke guys sampai disitu dulu semoga video kalian bermanfaat teman-teman yang udah mulai motret shutterstock silahkan go ahead kalau misalnya ada peluang untuk motret portrait motret batik motret baju motret fashion udah kerjain aja lah yang penting jadi duit sekarang pokoknya duitnya tabung beliin emas beliin saham kalau yang udah paham kripto ya silahkan investasi di kripto kalau enggak ya wis enggak apa-apa yang penting tetap semangat Tuhan akan kasih rejeki kita makin lama makin banyak stay tune teman-teman subscribe di channel ini saya akan share tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi nyalain loncengnya jangan lupa kita ketemu di video berikutnya tersendiri tersendiri tersendiri